H.O. Kengkun Lun Jilid 9. Bab 7. Seng waktu lewat cepat seumpama anak panah, walaupun setiap hari ia terus berlatih silat, mainkan golok dan tangan kosong, setelah lewat lagi beberapa tahun, Pau Chin Hui yang gagah, rambut dan kumis jenggotnya semua telah berubah menjadi putih. Ia tetap sehat dan gagah, akan tetapi sekarang ia telah berusia 70. 6 tahun, banyak muridnya juga sudah piara kumis, sedang cucu-cucu muridnya sudah mulai dewasa. Selama belasan tahun, di dalam kalangan Keng O. juga telah terjadi banyak perubahan. Selalipun demikian, tidak ada satu hari, tidak ada satu jam yang guru silat ini pernah lupai Keng Xiaohao, hingga kalau ada muridnya datang dari tempat jauh yang menyambanyangi dia, yang paling dulu ia majukan adalah pertanyaan. Kau dengar atau tidak perihal Keng Xiaohao? Selama ini ada atau tidak anak muda yang baru muncul, yang kesohor bugainya? Akan tetapi, semua jawaban yang ia dapatkan membuat ia putus harapan. Jagot tua ini anggap, daripada semua murid dan cucu muridnya dibikin mati oleh Keng Xiaohao, baiklah ia sendiri yang pertanggungkan diri. Kalau dia sanggup bikin perlawanan, syukur, kalau tidak biar ia sendiri kurbankan jiwa tuanya. Ayahnya terbinasa di tanganku, tidak apa-apa bila aku terbinasa di tangannya, demikian pikirnya. Ketika itu Pau Chien tetap masih kepala Kunlun Piau Tiam di Hantiong, dia ada terima sejumlah murid dan perusahaannya ada berjalan baik. Hanya Cie Ling terus jadi orang bercacat sejak dia dirubuhkan si orang tua di Chinnia. Sesudah diundang banyak tabib, ia cuma bisa geraki kaki tangan, tapi pinggangnya terus bongkok, tak dapat dibikin sembuh. Puisi Ye, Nyonya mantu pertama, telah menutup mata pada tiga tahun yang lalu karena sakit, dan Nyonya mantunya yang kedua, tidak peroleh anak. Maka itu, Chinhui tetap berada bersama Ahlon, si cucu perempuan, yang sekarang sudah berumur 22 tahun, yang Romanya elok, orangnya gesit dan menyenangkan, hingga ia ada sangat disayang oleh engkongnya. Nona Ahlon ada mempunyai rambut yang gompiok dan hitam mengkilat, sepasang matu yang celih, mukanya dadu seperti bunga, tubuhnya sedang, kedua kakinya tidak dihungkus tetapi juga tidak terlalu besar. Buge-nya telah dibelajar sempurna, gerakannya cepat dan gesit, dengan goloknya Kunlun tuh ia sanggup rubuhkan Lu Chie Tiong dan Kat Chie Kiang, bahkan mungkin lain-lain jago dari Kuan Tiong dan Hon Tiong. Chinhui bilang, cucunya itu ada melebih dia sendiri. Umpama Long Tiong Hiap datang pula, dia mesti kalah dengan cucuku ini, Pau Kunlun pernah nyatakan. Akan tetapi si Yohao dia tidak pernah sebut-sebut, meskipun di dalam hatinya sering-sering ia kata seorang diri, entah bagaimana sekarang bugainya si Yohao? Wah, bisakah dia layani cucuku ini? Beda daripada Seng Nengkong, Ahlon sebaliknya setiap hari harap-harap kedatangannya si Yohao, hingga pernah ia kata pada Nengkongnya, Yaya, aku menyesal sekali si Yohao tidak datang sekarang juga, semakin cepat dia datang, semakin cepat aku nanti bunuh dia, agar Yaya tidak usah berkhawatir terlebih lama pula. Mendengar itu, Pau Chin Hui tertawa. Tak ada sedemikian gampang, anak, demikian ia dalam hatinya. Adalah kebiasaan di Siam Sai Selatan, atau satu nona dalam umur 5 atau 16 tahun masih belum menikah, dia suka jadi buah tertawaan orang ramai, akan tetapi tidak demikian dengan Ahlon, sekalipun ia sudah berumur lebih 20 tahun. Nona ini boleh dianggap ada berkaki besar, dia pun setiap hari berlatih silat, bercampur gaul kepada orang-orang lelaki, tetapi walaupun ia tetap masih merdeka ini bukan disebabkan dia tidak ada yang lemar, malah banyak lamaran datang dari berbagai guru silat atau piausu. Adalah Seng Ngkong yang tolak setiap lamaran, malah pernah, selagi jengkel, Ngkong ini kata. Cucuku tidak akan menikah seumur hidupnya. Ahlon sendiri tidak pernah pikirkan hal pernikahan, ia gemar sangat akawil musilat, ia belajar rajin siang dan malam, Kalau siang ia suka balap dengan kudanya, di waktu malam ia biasa loncat turun naik rumah dan lari-larian di atas. Namun ia suka ingat orang dengan siapa di waktu kecil ia pernah jadi istrinya. Bukankah karena layangannya nyangkut, si OHAO cuma suka menolongi asal ia suka jadi istrinya bocah itu? Kalau ingat ini, mukanya jadi merah, ia benci si OHAO, tetapi dia bukan benci si OHAO sebab dia itu ada musuh besar dari engkongnya. Ada sebab lain yang bikin ia bingung dan membencinya, yang ia tak dapat jelaskan apa adanya. Biarlah si OHAO datang, biar dia tempur aku sampai tiga atau empat ratus jurus, biar aku dapat bunuh dia, akan cincang tubuhnya hancur lebur, baru aku puas. Atau aku nanti tangisi mayatnya yang aku telah bikin hancur lebur itu, demikian ia ngelamun. Itu hari, seperti biasanya ahlun tunggang kudanya yang berbulu merah, ia kabur keluar dusun, ke arah Lemsan, itu gunung selatan, ketika ia balik pula, lewat di sampingnya sebuah pohon yang liu, ia hunus goloknya, ia bacok pohon itu hingga semplak, setelah mana ia nampaknya puas. Itu ada pohon di mana dulu layangannya nyangkut, ia penasaran, ia membacok. Ia percaya, pohon itu tidak bakal hidup untuk banyak tahun lagi, tidak penuli waktu itu tumbuhnya subur sekali. Setelah itu ia terus pulang dan bersantap. Biasanya ngkong dan cucu ini bersantap sama-sama, ada saja yang mereka bicarakan, akan tetapi hari ini, pau kasu nampaknya batal hendak bicara ini telah kejadian beberapa kali. Akaha, ahlun, sukakah kau bepergian akhir-akhirnya Seng Nengkong tanya. Aku hendak diperintah pergi ke mana, ya ya tanya Seng Cuyu sambil tertawa. Merantau kemana kau suka sahu tengkong itu. Kau boleh mendaki gunung tinggi dan seberangi sungai besar, untuk lihat apa yang kau belum pernah lihat, untuk juga ketemui orang-orang gagah di luar kalangan Kunlunpe kita. Aku suka, ya ya berseru cucu dengan gembira. Kita pergi bersama-sama memang sudah lama sekali ya ya pun tidak pernah berpergian. Tetapi Seng Nengkong goyangi tangan. Aku tak dapat tinggalkan rumah kita, ia jawab. Ya ya tak dapat tinggalkan rumah, aku pun tidak dapat tinggalkan kau ya ya kata ahlun sambil tertawa. Setelah kata begitu, cucu ini angkat sumpitnya akan dahar pula. Jagotua itu kerutkan dahinya, ia berdiam. Jangan kau anggap bugamu sudah sempurna, kemudian ia kata. Dalam kalangan Kunlunpe kita, kau tidak bakal dapatkan pula lain macam kepandayan yang istimewa. Kau mesti merantau untuk melatih diri. Dari sini kau pergi ke Hantiong, dari Hantiong kau lintasi Chinnya untuk menuju ke Sianhu, kemudian kau pergi ke Hongkokwan, terus ikuti Sumgei Hwanghao pergi langsung ke Kehanghu. Di sana kau boleh cari loohiap ke Khao Kengkui, si jagotua untuk angkat dia menjadi guru, akan yakinkan Tiam Hiat Hoat. Tanda petik. Tiam Hiat Hoat ahlun memotong sambil bersenyum mewah, aku tak sudiplah mengejarkan itu. Satu lagi-lagi mesti bicara dengan golok dan tumbak, kalau orang cari kemenangan dengan ilmu menotok jalan darah, itu bukan caranya satu laki-laki. Tak dapat kau bicara secara demikian anak, kata Seng Nungkong sambil goyang-goyang kepala Tiam Hiat Hoat penting untuk diakinkan. Lagipun, dengan anjurkan kau merantau, aku ada mempunyai maksud lainnya. Pertama-tama kau bisa dapat ketika aku dengar tentang Keng Xiaohao. Baru mendengar begitu, semangatnya ahlun sudah terbangun. Kalau aku pergi, pasti aku akan dapat cari dia itu ia potong pembicaraan engkongnya. Kalau aku ketemu dia, mesti aku bunuh padanya. Engkong itu goyang pula tangannya. Kau sabar, ia bilang. Umpama dia tidak terus musuhkan kita, atau kepandainya belum sempurna, kita baik janganlah deni padanya. Sekarang yang kedua. Kau sekarang sudah berumur 20 tahun. Orang lelaki atau perempuan, satu kali sudah berusia dewasa, dia mesti menikah. Karena itu, kau pun harus cari sendiri bakal suamimu. Semua orang yang kita kenal di sini, tidak ada yang cocok untukmu. Selama belasan tahun ini, di kalangan. Keng O'u mesti ada muncul pemuda-pemuda yang berkepandaian tinggi, mesti ada satu di antaranya yang sembabat bagaimu. Hanya ingatlah baik-baik, kau mesti cari, kecuali yang romannya cakap, juga yang kelakuannya baik, bugainya melebih buga aku. Umpama akan dapati orang yang kau maksudkan, lekas kau pulang akan beritahukan aku, aku nanti dayakan untuk rekoki jodoh kau berdua. Mukanya Ahlon berubah menjadi merah, ia tidak kata apa-apa, ia pun tunda sumpitnya. Dasar orang perempuan. Demikian Engkong itu ketika melihat sikap-likat dari cucunya. Kau ingat wanti-wanti, Engkong ini segera tambahkan, kalau kau sudah dapatkan orang yang kau penuju, catat si, nama dan alamatnya, aku masih hendak uji dia, jikalau sudah terbukti dia ada lebih lihai daripada aku, baru aku suka nikahkan dia denganmu. Dan kau sendiri, selama dalam perantauan, kau mesti jaga diri baik-baik, kau mesti sabar dan jangan keterlaluan, agar kau tidak merusak namaku. Ahlon tunjang kepalanya, ia diam, ia tidak menjawab. Malah seterusnya ia latas seperti berubah, menjadi seperti seorang lain. Sejak hari itu tidak pernah ia rabah goloknya. Pau Kun Lun juga sudah lantas pilih hari, untuk lusanya seng cucu berangkat. Dan besoknya ia perintah cucu itu siap, sedang untuk kawan di jalan, ia tugaskan Chiyo Ta Ye Au, muridnya yang keempat, sebagai petunjuk dan pelindung juga. Chiyo Chiyo Ye Au pun ada salah satu murid kesayangannya jago tua ini, hanya di waktu muda, selagi, nonton Sandiwara, dia sudah permainkan satu nyonya baik-baik, hingga ia langgar larangan burunya, meskipun ia dapat keampunan, tidak urung matanya yang kiri dikorek, hingga sudah sejak banyak tahun ia andalkan saja matanya yang kanan. Metus sebelah itu tidak jadi halangan akan Chiyo Ye Au peroleh kemajuan terlebih jauh, hingga ia pun pernah merantau. Namanya ia dikenal sampai baik. Ketika itu ia sudah berumur empat puluh lebih. Sekarang ia ada seorang yang baik sekali kelakuannya, dari itu, gurunya pilih ia. Ia pun suka terima tugas itu, dari gurunya ia terima berbagai nasihat. Pada hari yang ditetapkan, hari yang terang-benderang dan bulan keempat, hari ke-sepuluh yang pertama, Ahlon dan Chiyo Chiyo Ye Au sudah siap. Di situ ada berkumpul Ma Chiyo Yan, Tan Chiyo Chun, Wan Chiyo Gie, Tio Chiyo Chai, dan yang lain untuk mengantar atau mengasih selamat jalan pada sumuai itu. Tio Chiyo Chai murid yang ke-18, akan tetapi selama belakangan ini pelajaran ayah silat maju dengan pesat, dari itu, oleh gurunya ia diwajibkan menjaga rumah. Ia baru saja dipanggil datang. Nona Ahlon hendak dikirim kemana dia tanya gurunya. Pertama aku hendak suruh dia pergi ke Hationg akan sambangi ayahnya, Pau Kasu beri keterangan. Dari sana ia harus lewatkan Chin Nia untuk pergi ke Sianhu akan tengok Chiyo Qiang, supaya Chiyo Qiang bisa ajak dia kunjungi dan berkenalan kepada orang-orang ternama dari Sian. Dari Sao An, lanjut ke timur mengunjungi Li Chin Hiap di Hoa Chu dan Tio Tek Pa di Tong Chu. Kala nanti ia sudah keluar dari Hon Kok Kuan dia boleh kunjungi Tiat Pie Kau Nima Khao di Lok Leng Kuan, Kim Lian Pau Sat Bu Siatsu di Song San dan Sin Eng Khao Keng Kui di Kei Hong. Dari sana dia boleh menuju terus ke Selatan, akan tengok Sin Pian Lu Pehiong di Distrik Sian Kai, Seu Ye Tong Lohong di Sinyang, dan Hoa Chiyo Bang Chiyo di Sianyang. Setelah itu, dia boleh masuk ke Sucuan, akan ketemui HOU Chiyo HOU di Sucuan Selatan dan Long Tiong Hiap di Sucuan Utara. Semua muridnya jago tua ini sangat ketarik mendengar rencana perjalanan dari Ahlun itu, melainkan Chiyo Chiyo YAU yang antar balik matanya yang tinggal sebelah. Di dalam hatinya ia kata, ini ada pengembaraan seperti dibuang saja, dan kalau ada terjadi sesuatu dengan Sinona, mataku yang kanan ini barangkali bakal dikorek pula. Tapi ia sudah diberikan tugas dan ia telah terimanya, ia tak dapat kata apa-apa pula. Orang semua angkat cawan arak akan kasih selamat jalan pada Ahlun berdua, yang didoakan supaya tak kurang suatu apa. Ahlun gembira tercampur sedih, ia berat akan berpisah dari engkongnya, ia keluarkan air matuk ketika ia ambil selamat tinggal dari engkongnya, encek dan encemnya. Ia naik kudanya, Chiyo Chiyo YAU ikutinya. Hanya sesampainya di jalan besar, Chiyo YAU lantas menggantikan jalan di depan, akan mulai dengan perjalanan mereka, ke utara. Chiyo YAU dan dan serba biru kudanya putih, goloknya ditancapkan pada buntalannya. Ia beri kudanya conklang, tidak cepat dan tidak pelahan. Kuda merahnya Ahlun ada gesit, pakaiannya baru, hingga kelihatannya berkilau-kilau, tapi si nona sendiri tidak berpakaian mewah, pakaiannya biru, sepatunya hijau, ujung sepatunya disulam bunga-bungaan. Ia pakai tutup kepala biru juga, sedang ujung kuncirnya diberi masuk ke dalam baju. Cambuk kuda tercekal di tangannya. Agaknya ia ketarik akan saksikan pemandangan alam. Di sepanjang jalan, gunung, air, sawah, ladang dan rumah-rumah orang dusun. Setelah lewati paksan, gunung utara, nona ini mulai meninggalkan daerah tinpa. Dari sini tujuan mereka adalah barat. Nona, kata Chiyo YAU sambil menoleh ke belakang dan tertawa pada Ahlun. Tujuan kita bukannya dekat, sedikitnya dua atau tiga ribu li. Masih belum ditentukan, di tengah perjalanan ini kita akan peroleh pengalaman apa. Kau ada berbugai tinggi tetapi kau belum pernah merantau. Aku pernah merantau tapi belum pernah ke lima provinsi seperti ini. Maka itu, haruslah kita berhati-hati, kepada siapa juga kita mesti berlaku hormat. Kita benar ada merubawa senjata tetapi tidak seharusnya itu sembarangan dihunus. Terutama bugai kita, jangan sekali-sekali sembarangan kita pertunjukkan kalau tidak. Tapi mendengar itu, Ahlun mendeli. Cukup. Kau tak usah ngobrol lebih hanya ia menjegahnya. Chiyo YAU mainkan matanya setelah itu, ia tertawa. Bukan obrolan, ini ada hal yang sebenarnya, katanya. Biar orang berkepandaian bagaimana tinggi pun, tak dapat dia tak kerun lancang menyerang orang. Tapi Ahlun sebal. Chiyo Susiok, kata ia, kalan kau masih ngobrol saja, biar aku berjalan seorang diri. Jikalau kau tidak sudi ikuti aku, silahkan kau pulang saja. Cukup, cukup Chiyo YAU kata. Baik, aku tidak bicara pula. Untuk peringatkan kau, Nona, aku hendak menyebut ringkas saja, hati-hatilah. Aku mengerti, kata Ahlun yang terus tertawa. Kalau kau sudah mengerti itulah bagus, kata Chiyo YAU yang pun kemudian ia cambuk kudanya. Maka kedua kuda lantas lari menuju ke barat. Di hari itu juga dua orang ini sampai di Hon Tiong, terus mereka pergi ke Kunlun Piau Tiam. Ahlun bisa lantas ketemui ayahnya, Chiyo Yau, dan beberapa Susiok atau paman angkatnya. Chiyo Yau kurang tetap hatinya apabila ia diberitahukan niatan merantaunya gadisnya yang jauh itu, tetapi karena itu ada keinginan dari ayahnya, dan anaknya pun sudah mulai dengan pengembaraannya, ia tidak dapat cegah lagi. Dia pun urungkan niatnya akan kirim dua-tiga orang untuk temani Chiyo Chiyo Yau, kesatu ia memang sedang kekurangan orang, kedua tidak ada yang sudi merantau demikian jauh dan lama. Di sebelah itu ia tahu adat keras dari gadisnya, ia tidak ingin kebentrok dengan anak itu. Maka akhirnya ia cuma menulis sepucuk surat, yang ia bekalkan pada Chiyo Chiyo Yau, untuk diperlihatkan pada Kak Chiyo Yang Disian, supaya saudara itu saja yang nanti berdaya akan perintah orang-orang lindungi gadisnya di sepanjang jalan. Ahlun nginap cuma satu malam pada ayahnya, esoknya pagi ia pamitan dan lanjutkan perjalanannya. Di itu hari juga ia sampai di distrik Liupa, di sana ia mampir pada susioknya, The Chiepin, yang membuka Piau Tiam. Di hari kedua, ia berangkat pula, pada waktu tengah hari, ia lintasi gunung Chinnia yang tinggi dan penuh dengan pohon-pohon, hingga nampaknya hijau gelap. Tapi itu waktu udara ada terang, orang yang berlalu lintas ada banyak, sama sekali mereka tidak dapat gangguan penjahat. Pada waktu sore, mereka sampai di Taisan Kuan. Di sini ada sebuah Kunlun Piau Tiam yang dibuka pada tiga tahun yang lalu, yang dikepalai oleh Lu Chiyo Tiong. Maka dia ini terperanjat kapan mendadak ia dapatkan Ahlun muncul di depannya. Dia sedang merantau, Chieye Au beri keterangan. Malah dia jelaskan rencana perjalanan itu, yang jauh dan luas. Air mukanya Chie Tiong menjadi berubah. Nona, baik kau jangan pesiar terlalu jauh, ia lantas mencegah. Sampai di Sian, masih boleh, dari situ jangan kau menuju ke timur. Keadaan sekarang telah jadi lain. Di hoole baru saja muncul beberapa orang gagah angkatan muda, di antara siapa, yang paling terkenal ada cucunya Liong Bun Hiap Kie Kun Ie, namanya Kie Kong Kiat. Dia baru berumur 20 kurang lebih, bugainya sudah begitu sempurna sehingga ia dapat kalahkan Khao Keng Kui dari Kai Hong Hu. Katanya sekarang ini pemuda itu sedang menuju ke barat, untuk menemui Li Chin Hiap dan Hoa Chiu, buat sekalian menuju terus ke Timpa untuk cari Suhu, buat dihajak Pai Bu. Kepandalannya pemuda itu ada di atas kita pihak Kun Lun Pai. Maka Nona, jikalau kau ketemu dia, dan dia ketahui kau ada dari kaum Kun Lun Pai, tak dapat tidak, kau tentu bakal mendapat malu. Chiu Chie Ye Ye Au terkejut mendengar keterangan perihal Kie Kong Kiat itu, matanya sampai mencilak, air mukanya pucat. Inilah berhahaya menyatakan ia. Liong Bun Pai itu ada jauh terlebih lihai daripada kita Kun Lun Pai. Ketika Daulu Suhu sedang latih kita. Ia telah beri nasihat, jangan kita terlalu puas dengan bugae kita hingga kita jadi jumawa, kemudian ia sebut-sebut Liong Bun Hiap dan Syok Tiong Liong. Dua jago itu tidak terima murid, umpama kata. Mereka ada mempunyai murid yang telah lulus sudah pasti mereka bisa setiap orang melayani seratus musuh. Lagi satu kabar yang aku belum sempat sampaikan kepada Suhu, menyambungi Lu Chie Ye Tiong selagi Ahlon masih berdiam. Menurut orang-orang yang baru datang dari timur, di daerah Kang Lam sekarang telah muncul juga satu hiap kek muda, bugae siapa katanya lihai dan sepak terjangnya ada secara rahasia. Ada orang menyangka dia adalah Kang Sioho, yang sudah lulus dari perguruannya. Mendengar itu, Chie Ye Aulirik Ahlon, baru ia hendak buka mulutnya Atan Ahlon sudah deliki matanya. Lalu Susyok bersama Chio Susyok jangan perdulikan aku kata nona ini yang tabiatnya asran. Tidak dapat tidak, aku mesti pergi papaki cucunya Liong Bun Hiap. Kalau Kang Sioho sudah muncul, itu ada terlebih baik lagi. Kalau dia ada di Kang Lam, aku nanti cari dia di Kang Lam, dimanapun dia berada, aku akan menyusulnya juga. Aku hanya khawatirkan aku tidak dapat cari dia. Dengan menolak pingang nona ini kelihatannya jadi keren sekali, sedang alisnya berdiri, matanya bersinar. Chie Ye Aulirik Ahlon hendak sahuti si nona tetapi Chie Tiong kutik ia. Marilah kita bersantap dulu, mengundang tuau rumah. Kemudian Chie Tiong menyediakan satu kamar untuk nona sendiri. Sesudah itu ia silahkan nona itu beristinahat. Ia ajak Chie Ye Aulirik Ahlon pergi untuk damaikan daya guna besok coba mencegah si nona. Mereka percaya seorang perempuan sebagai Ahlon akan dapat dibujuknya untuk kembali saja, supaya pengembaraannya dibatalkan. Mereka memikir demikian gampang, tidak tahunya, Ahlon benar-benar kepala batu. Di luar tau mereka tengah. Malam itu Ahlon dan 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 berangkat sendiri, dengan tinggalkan Chie Ye Aulirik Ahlon. Toko, di waktu siang perhubungan ada ramai sekali, tetapi setelah malam, kota jadi sepi, sedang penerangan itu malam adalah penerangan dari si putri malam yang kebetulan berada di atasan gunung, sinarnya menyinari jalan umum. Piau tiam dari lu Chie Ye Tiong berada di luar kota ini, ini menggampangkan Ahlon untuk minggatnya itu. Karena ia khawatir Chie Ye Tiong akan menyusul dan paksa ajak dia balik, Ahlon sengaja kaburkan kudanya ke arah utara. Syukur jalanan keseaan ada langsung, sedang setelah kabur jauhnya enam atau tujuh puluh li, Seng Fadar sudah mendatangi, sesaat pula di jalanan sudah mulai tertampak orang berhilir mudik, dari jarang-jarang sampai jadi banyak. Tentu saja banyak mata perhatikan nona ini siapa sebaiknya duduk atas kudanya dengan tenang, seperti juga di kiri dan kanannya tidak ada lain orang. Ahlon larikan kudanya sampai mendekati tengah hari. Ia sinhgah di satu dusun, ia cari rumah makan, tengah berdahariatannya pelayannya tentang tempat itu, yang ternyata ada di strik himpeng. Menurut Jongos, lagi dua perhentian, orang akan sampai di Sian. Oleh karena ini, setelah dahar cukup, Ahlon lantas lanjutkan perjalanannya. Sorenya ia sampai di sebuah kota, ia merasa sangat lelah, ia lantas cari rumah penginapan di mana ia minta kamar. Dan Jongos ia dapat tahu, tempat itu adalah di strik himpeng, dari situ lagi dua perhentian orang akan sampal di Sian. Hotel itu penuh dengan tamu, pekarangan penuh dengan kuda dan kereta. Karena sudah gelap, di semua kamar sudah dipasang lampu. Dari berbagai kamar ada terdengar riuh suara orang dengan berbagai-bagai bahasa daerahnya. Di tempat seperti ini, Ahlon tidak menarik terlalu banyak perhatian. Ia lantas saja minta disediakan barang makanan. Jongos heran ketika si Nona buka bungkusan kepalanya, ia lihat rambut yang dikepang. Apakah Nona sendirian saja ia tanya. Nona dari mana? Apa Nona hendak pergi ke Sian? Ahlon manggut, ia tidak mau bicara. Sehabisnya dahar, ia minta satu teokan yang terisi air. Ia tutup pintu kamarnya, kemudian ia rebahkan diri di atas pembaringan. Ia memikirkan bagaimana besok kalau ia sudah sampai di Sian, ia perlu ketemui Kak Ciekiang atau jangan. Tidak perlu aku ketemui Susiok dan lainnya, ia ambil putusan. Malah kota Sian pun baik dilewati saja, biar aku jalan mutar menuju ke timur, akan keluar dari Hongkokoan. Begitu lekas aku keluar dari daerah Kuantiong, aku tidak akan ketemu pula orang-orang Kunlunpei. Ini berarti tidak ada orang lagi bisa cegah-cegah aku. Kemudian ia menduga-duga tentang Kie Kong Kiat, cucunya Leong Bun Hiap. Apa benar orang Sikia itu ada terlebih daripada dia? Inilah aku sukar percaya demikan anggapannya. Kemudian ia ingat Kang Siaw H.O. Susiok Cie Kong bilang dia sudah muncul, namanya Kesohor aku ingin sekali cari dia di Anglamun terlebih jauh. Aku hendak lihat setelah berselang 10 tahun bagaimana dengan buge-nya, Yaya bilang, gurunya Siaw H.O. mirip dewa saja, tetapi aku tidak percaya itu. Aku ingin buktikan sendiri, Siaw H.O. lebih lemah akan lebih gagah. Daripada aku. Aku mesti binasakan padanya, supaya dia jangan hidup di dunia. Tak tiba-tiba ia berduka, lalu ia tutupi kepalanya akan coba tidur. Ia berhasil. Besoknya pagi, setetah dandan, ia minta si Jongo siapkan kudanya, sesudah melakukan pembayaran ia tuntun kudanya di sepanjang jalan besar yang ramai, kemudian baru loncat naik atas kudanya itu buat diberi lari ke arah timur. Sesudah melalui kira-kira 40 li, selagi matahari mulai naik, Ahlon sampai di luar kota Hemyang. Sebuah sungai besar melintang di depannya. Di situ ada pelabuhan yang ramai. Ada belasan perahu besar yang nambangi, untuk orang pergi menyeberang atau sebaliknya. Nona itu turun dari kudanya, ia tanya seorang tentang perjalanan kesian harus seberangi sungai itu atau tidak. Orang yang ditanya mirip dengan seorang dagang, di sampingnya ada sebuah kereta, ia sedang mengawasi perahu-perahu retan, ketika ditanya ia menoleh, akan kemudian ia anggukan kepala. Ya, ia jawab. Banyak sekali orang yang naik perahu, kita mesti berjubelan barulah kita dapat menyeberang. Ahlon tuntun kudanya sampai di tepi kali, bercampuran dengan banyak orang. Agaknya ia bingung juga. Eh, ini toh Ahlon tiba-tiba ia dengar orang berkata di sampingnya. Ia terkejut, ia menoleh dengan segera. Maka ia kenali ia punya susiok Loh Chiewan, yang bekerja membantu lisan Piau Tiam dari Kaciek Yang di Sian. Sudah selang dua tahun susiok ini belum pernah kembali ke tinpa. Menuntun kudanya, Loh Chiewan menghampirkan. Kenapa kau ada di sini, nona? Susiok, kata Ahlon sambil memberi hormat. Ia merasa hatinya tak enak, tapi ia lekas menjawab, Aku sedang merantau, menuruti kebendaknya ia ia, agar aku dapat pengalaman. Ia ia titahkan Chiewan susiok iringi aku, tetapi sesampainya di Taisan Kwan kita berpisah, sebabnya bersama-sama Loh Chiewan dia mau bujuki aku supaya pulang kembali. Maka pada waktu tengah malam aku tinggalkan Chieo susiok, aku menuju kemari, niatku akan pergi ke Sian, dari sana baru menuju terus ke timur ke Hongkok Kuhan dan Kai Hong. Ia ia pesan untuk aku pergi juga ke Sian Yang dan Long Tiong. Chiewan kaget mendengar rencana perjalanan ini sampai ia keluarkan keringat. Tapi ia kenal baik tabiatnya nona ini yang kepala batu dari itu, terus ia, berpura-pura tertawa. Chie Tiong mirip dengan Suhau, kata ia, semakin dia pandai, semakin dia tua, hatinya jadi semakin kecil. Dengan bugamu ini, jangankan ke Hao Olem, Siang Yang dan Long Tiong, ke Kui Elang dan Kui Yesai, Ki In Lam dan Kui Chu pun kau boleh pergi. Siapa yang begitu tak sayang jiwanya berani mengganggu kau? Hanya untuk ini nona jangan terlalu tergesa-gesa. Mari ikut dahulu aku pergi ke Sian, beristirahat di sana dan pesiar satu-dua hari, kemudian aku nanti minta libur dari Katsu Heng, untuk iringi kau keluar dari Hongkok Kuan. Aku juga ingin merantau akan tambah pemandangan dan pengalaman. Bukan main girangnya Ah Long akan dengar paman guru ini. Kalau aku pergi pada Katsu Siok, apakah dia tak akan rintangi? Aku tanya ia. Siapa bisa rintangi kau? Kata Chie Wan sambil tertawa. Titik. Kau diperintah guru, siapa berani cegah dan ajak kau pulang? Cuma Chie Tiong yang bisa berbuat demikian. Dalam segala hal ia ada penakut, ia terlalu berhati-hati. Ah Longirang sekali. Itu waktu ada datang sebuah perahu, Chie Wan ajak Sinona naik perahu itu, ia tuntun kudanya Sinona serta kudanya sendiri yang berbulu hitam. Perahu itu besar, bisa muat tiga buah kereta serta empat lima ekor kuda berikut belasan orang. Tukang-tukang perahunya ada berlima, semua kelihatan bertenaga besar, mereka tolak perahu sambil terdengarkan suara. Tapi di air keruh, jalannya perahu ada pelahan sekali. Matahari waktu itu sudah naik tinggi, sinarnya menuju permukaan air yang menyilaukan mata. Kota Hamyang yang tua, segera ketinggalan jauh di belalang. Di atas perahu, Ah Long tanya susyoknya, Lalu susyok ada omong tentang munculnya Kang Siohao dan juga cucunya Leong Bun Hiap, entah kia apa kia namanya, yang katanya berbuga Elie Hai dan hendak pergi ke Tin Pa untuk cari Ye Aie A, buat menantang Pia Bu. Apakah susyok pernah dengar kabaran itu? Lo Chiyuan tidak menjawab hanya diam-diam ia goyangi tangan pada si Nona, hingga Ah Long jadi heran berbareng mendongkol, karena ia jadi penasaran ia lalu ngoceh seorang diri, Kang Siohao sudah lulus dari perguruannya, aku ingin sekali ketemui dia buat buktikan, bagaimana tinggi kepandainya itu. Benar ayahnya telah dibunuh oleh Ye Aie A tetapi dia pun sekian lama telah dipelihara oleh Ye Aie A dia diperlakukan baik, mustahil dia tidak mempunyai Leong Sim. Dulu dia sudah gosok-gosok lang evaluate, mustahil sekarang ia sendiri mau cari Ye Aie A? Kalau benar, bukan saja dia, gurunya juga aku akan cari. Aku mesti cari juga cucunya Leong Bun Hiap. Cie Wan sibuk bukan main. Lihat, Nona, itu air yang bening dan keruh, apa itu tidak aneh kata ia, yang coba simpangkan pembicaraan. Juga lihat itu burung air yang berterbangan. Mekipun demikian, semua penumpang lainnya sudah perhatikan gerak-geriknya Nona ini. Syukur perahu sudah lantas sampai di seberang, semua orang lantas mendarat. Di atas kudanya, selagi menuju ke selatan, Cie Wan menghela nafas. Ai, Nona, sedikit juga kau tak mempunyai pengalaman. Titik. Katanya. Kenapakah sembarangan bicara di muka Timum El siapa tahu kalan di perahu tadi ada kecikongkat sendiri, cucunya Lyons bun hiap. Selagi berkata begitu, ia pun menoleh ke belakang, ia khawatir ada orang yang ikuti mereka. Ahlon sebaliknya bersenyum tawar. Lebih baik pula bila aku ketemu di sini kata ia. Aku mengembara karena aku hendak cari semua lawan. Cie Wan candak kudanya si Nona, ia berpaling pula. Jangan terburu nafsu, Nona, ia beri nasihat, sekali. Pun kita cari lawan, kia mesti cari tahu dahulu bugae lawan, kita sanggup layani atau tidak. Di sebelah itu, perlu kita mempunyai beberapa kawan, bugae mulia hai, akan tetapi. Titik. Cukm, Susyok Ahlon memotong, mukanya merah. Kalau Susyok masih ngoceh terus, aku tidak mau pergi ke Sian, aku akan menuju langsung ke timur akan cari Keng Siohoho dan Kie Kongkiat. Cie Wan kewalahan, tetapi dia tertawa. Ia mangut-mangut. Ya sudah, aku tidak bicara pula, ia kata. Tapi, aku mesti menasehatkannya. Keng Siohoho itu benar ada musuh kita. Bagaimana dahulu ia gosok-gosok lang tiong hiap hingga jago long tiong ini mengacau di Cie Yang dan Tin Pa. Permusuhan itu tak dapat diselesaikan sekalipun sampai ratusan tahun. Meski bagaimana tinggi ilmu silatnya, bila mana dia datang ke Hantiong sini, mesti kita tempur padanya. Akan tetapi terhadap Kie Kongkiat, kita tidak mempunyai sangkutan. Dia baru muncul selama dua tahun ini, kalangan perantauannya belum luas, dia belum sampai di Kuan Tiong. Akan tetapi menurut kabar KHO Kengkui telah rubuh di tangannya, maka bisa diduga bugainya tentunya Li Hai. Malah diri mengerti Tiam Hiat Hoat. Dia ada cucunya Liong Bun Hiap. Aku percaya dia mesti kenal tata sopan santun, maka itu, asal dia tidak cari kita, kita pun baik tidak usah cari dia. Ahlon tidak menjawab, ia hanya tertawa dingin berulang-ulang. Kedua kuda congklang dengan berendeng terus ke selatan, di waktu tengah hari mereka sampai di Sian. Kota ada larnal, Ahlon jadi tertarik. Di sini, Cie Wan jalan di depan. Lihat, Nona, bukankah tempat ini ramai? Kalah tinpa kalau dibanding kau dengan kota ini kata Seng Susyok sambil menoleh. Mari kita tengok dahulu kat Susyok. Buat dia ini, dia ada Piausu kelas 1 dan hartawan paling besar. Cie Wan ajak Nona ini memasuki Lem Mui, kota selatan, di Lem Toake Jalan Selatan. Mereka berhenti di mukalisan Piautiam yang kelihatannya angker. Lima pegawai menanti di muka pintu, melihat Cie Wan mereka lantas menyambut. Ini ada cucu dari Pau Elo Osuhu dari tinpa, Cie Wan lantas perkenalkan si Nona. Nona datang seorang diri dari tinpa. Semua mat mengawasi dengan keheranan atau kekaguman pada si Nona, lantas lekas-lekas mereka mengasih hormat. Kuda mereka berdua sudah lantas ada yang sambuti. Cie Wan ajak Ahlon masuk ke dalam. Tapi segera mereka berpapasan dengan kat Siaokong yang jalan keluar. Siaokong adalah anaknya Cie Kiang. Dia berpengawakan gagah seperti ayahnya, tenaganya besar sekali, umurnya baru 20 lebih. Ia jadi Cie Ang Kui muda, walau masih muda namun dia pernah beberapa kali iringi Piau sampai di tempat jauh. Pada lima tahun yang lalu, Cie Kiang pernah ajak dia ke tinpa untuk lemar Ahlon, namun perjodohan tak terangkap, dan sekarang Siaokong sudah menikah kepada Tia Giokgo, gadisnya Tie Hang San dan Hang San Pau Tiam. Tia Giokgo pun mengerti sedikit bugae. Sekarang Siaokong ketemui si nona, ia girang sekali, ia lekas menyambut sambil memberi hornat. Ap, adik Ahlon demikian katanya. Bagaimana kau bisa datang bersama-sama lau susuok? Bagaimana dengan engkongmu, apa ia baik? Mari masuk adikku. Ibu harus segera menemui kau. Terus tuan rumah ini pimpin tamunya masuk ke perdalaman. Nyonya Cie Kiang adalah Cie Sie, umurnya sudah 40 lebih. Inilah ibu, dan ini istriku, Siaokong memperkenalkan. Tapi waktu diam-diam ia awasi si nona dan kemudian istrinya, dalam hatinya ia kata, beda, beda jauh, Ahlon mirip bida diri, sebaliknya istriku. Kemudian ia undurkan diri buat cari ayahnya. Cie Sie lantas ajak Ahlon bercakap-cakapan, kebanyakan hal rumah tangga, mengenai mana, Ahlon ada sangat hijau. Ahlon hanya dapat menutur maksudnya mengembara dan apa yang sebegitu jauh ia lihat di sepanjang jalan. Tia Gyok Gon menyuguhkan teh, dia pun tidak bicara banyak. Tidak lama Cie Kiang muncul. Ahlon berbangkit memberi hormat pada paman guru itu. Ah, Siusyok, kau sudah pelihara kamis kata nona ini. Aku bakal lekas jadi orang tua, nona sahut Cie Kiang. Sambil tertawa. Perihal kau aku telah dengar dari Cie Wan. Karena kau merantau atas perkenan suhu dan suko, aku tidak mau kata suatu apa hanya untuk beberapa hari. Baiklah kau beristirahat di sini untuk kita berunding lebih jauh. Aku pun hendak cari seorang yang berpengalaman untuk iringi kau. Tapi Ahlon geleng kepala. Aku tidak ingin orang iringi aku, ia bilang. Aku kenal jalan, aku ada bekal luang, aku pun bekal goloku. Jangan ke susu, nona Cie Kiang tertawa. Kau perlu pesiar beberapa hari di sini. Bukankah kau pun berniat menemui Kang Siawhaoo dan Kie Kongkiat? Turut apa yang aku dengar, di Kang Lam benar ada muncul satu pemuda gagah. Hanya di akatannya ada orang shili, asal dari Title'e, dia bukannya Kang Siawhaoo. Oh, mengenai Kie Kongkiat di Kai Hong, aku justru sudah kirimi orang buat undang diri datang kemari, barangkali dalam setengah bulan ini ia akan sudah sampai di sini. Ahlon girang mendengar kabar itu, ia manggut. Baik, aku nanti tunggui ia di sini buat sepuluh atau lima belas hari, ia kata. Paling dulu aku ketemui Kie Kongkiat, kalau aku dapat kalahkan dia, dia pasti bakal pergi ke Tinpa akan cari Yaya. Setelah itu barulah aku cari Kang Siawhaoo. Terhadap Siawhaoo aku tidak bisa berlaku murah. Dia sudah pandai buge atau tidak, aku mesti bunuh padanya. Aku benci sangat padanya. Saking sengit, si Nona meneteskan air mata. Sabar, Nona, Kie Kie yang menghibur. Kemudian ia keluar sambil kerutkan dahi. Aiki yang sudah ketahui hal Nona ini bukan dari Kie Yawan saja, juga dari Kie Tiong. Siapa sudah jadi kebuakan waktu besokan pagi ia dapatkan Ahlon sudah lenyap, maka lantas ia menyusul kesian dan ketemui Kie Kie yang buat minta keterangan halnya si Nona. Kie Tiong sesalkan sangat gurunya, yang sudah hancurkan dan lepaskan Ahlon pergi merantau. Hal Siawhaoo kita tak usah sebut-sebut, barangkali dia sudah mati, kata orang Sialu ini. Tetapi cucunya Liong Bun Hiap, bagaimana kita bisa menggelar terhadap dia? Maka itu, perlu Ahlon dicegah merantau lebih jauh. Aku sudah minta Chiyosuko lekas pulang ke Hon Tiong, buat minta Chie Intoako datang sendiri menjemput gadisnya ini. Jangan sibuk, untuk beberapa hari ini tidak bisa Ahlon pergi dari sini, kata Chie Kie Yang. Aku sudah dustakan dia bahwa aku kirim orang ke Kehang buat undang Chie Kong Kiat dan ia telah menyatakan suka akan menantikan. Aku sudah pikir, setiap hari aku mau ajak dia pesiar, kalau sudah kira-kira 10 hari dan ia dapatkan kota ada ramai, aku percaya dia tidak kesusu lagi, dia akan betah berdiam di sini. Chie Tiong manggut. Walau demikian, Toa Ko Chie In perlu datang kemari, ia kata. Aku khawatir akan terbitonar juga jikalau lama dia berdiam di sini, sebab aku ketahui tabiatnya yang keras itu. Karena itu, Chie Tiong tidak berani segera kembali ke Tai San Kuan, di lain pihak ia pun tidak mau ketemui Ahlon. Sejak itu, setiap hari Ahlon pesiar dengan naik koda, tetapi setiap kali ia kembali paling dahulu ia tanya Chie Kie Yang, Chie Kong Kiat sudah datang atau belum? Demikian seterusnya, lekas sekali, 9 hari sudah lewat. Di hari ke-10, Kat Siaw Kong hendak ajak istrinya Pasang Hio sekalian pesiar ke Tai Gantah di luar kota jauhnya 16 li, berhubung dengan itu ia tanya Ahlon, apakah nona ini suka ikut atau tidak? Ada apa yang menarik hati di Tai Gantah Ahlon? Tanya, asalkan pergi, kau akan lihat sendiri Siaw Kong kata dengan aksinya, sambil ia bersenyum juga. Tai Gantah ada pagoda yang didirikan di jaman Tong oleh lupoannya. Tong Sam Chong yaitu gurunya San Gio Hong telah dikubur di dasarnya pagoda itu. Hayolah nona ikut aku pesiar. Lantas Siaw Kong desak istrinya lekas dan dan, ia sendiri pergi keluar, akan perintah segera siapkan kereta. Maka sebentar kemudian, Gio Kgo dan Ahlon sudah keluar dengan sudah dandan. Ahlon pakai baju dadu dan celana hijau, ia pakai pupur dan yang Cie, maka bila dipadu dengan Gio Kgo, mereka jadi beda sangat banyak. Sesampainya di depan, Ahlon perintah siapkan kudanya. Jangan naik kuda, nona, kata Siaw Kong. Kau naik kereta bersama Nsomu, aku nanti duduk di depan. Tidak, Ahlon geleng kepala. Aku tak gemar naik kereta. Siaw Kong tertawa. Kalau begitu, aku pun akan naik kuda, ia bilang. Nona Lon, sebentar kita coba-coba untuk lihat, kuda siapa bisa lari lebih keras. Kudaku pernah menaiki dan melewati gunung Paksan. Lautas Siaw Kong perintah siapkan juga kudanya, ia sendiri pergi salin pakaian lagi. Gio Kgo dibantu satu bujang perempuan naik di kereta. Siaw Kong berpakaian serba biru, sepatunya biru. Kudanya berbulu hitam mulus, pelanannya mengkilap, di situ ada decantelkan goloknya yang ujungnya beronce sutra. Ia nampaknya agung-agunan, dari pelayannya ia sambuti cambuk. Eh, kau orang hendak pergi kemana demikian satu teguran selagi Siaw Kong hendak loncat naik atas kudanya. Ia lantas berpaling, ia lihat Ciewan. Ah lo juga menoleh. Kita mau pesiar, ketai gantah, ia jawab. Apa lo susiok hendak turut? Tidak, sahut Ciewan, yang mendekati Siaw Kong untuk bisiki anak muda ini. Hati-hati kau ikuti si Nona, jaga jangan sampai terbitonar. Siaw Kong manggut, ia loncat atas kudanya akan terus ikuti kereta, yang sudah lantas dijalankan. Ah lo pun jalankan kudanya di belakang kereta itu. Sekeluarnya dari Lemui, pintu selatan, langsung mereka menuju ke Taigantah. Mereka belum jalan jauh, atau di depannya sudah berpeta satu pagoda besar, nampaknya dekat, sebenarnya masih jauh. Di kedua tepi jalan ada ladang gandum, yang berombak-ombak tertiup angin. Orang yang berlalu lintas tidak banyak. Satu kali Siaw Kong majukan kudanya melewati kereta, lantas ia menoleh. Nona Lon, kita coba sekarang kuda kita ia tanya. Ah loon tertawa, tidak guberis ajakan itu. Siaw Kong tetap bergembira sekalipun orang tidak ladeni ia, ia puas sendirinya, ia larikan kudanya, sampai satu li, lantas ia lari balik. Tia Gyok Goon mendongkol melihat sikap suaminya itu. Kau gila kata ia dengan tegurannya. Siaw Kong mendelik terhadap istrinya melirik pada Ah loon, lantas ia tampaknya jadi uring-uringan, sepasang alisnya dikerutkan. Seterusnya, sampai mereka telah tiba di tai gantah, ia tidak pernah larikan pula kudanya sendirian saja. Ah loon lihat pagoda tidak kecil, didirikannya di pekarangan dalam bio, semua ia terdiri dari tujuh tingkat, di keempat penjurunya semua ada jendelanya. Di tingkatan terakhir ada sejumlah orang, yang sedang mengawasi ke bawah. Kiranya pagoda ini boleh dinaiki orang tanya Ah loon seraya dengan cambuknya ia menunjuk ke atas. Memang sahut Siaw Kong sembelari tertawa. Kita datang kemari pun ada untuk panjat pagoda itu. Hari ini bukan hari perayaan, orang-orang yang pesiar tidak banyak, di muka pintu cuma ada tiga buah kereta serta beberapa ekor keledai. Beberapa orang kelihatan keluar dan masuk. Siaw Kong sudah lantas tambat kudanya dan tolongi juga kudanya Ah loon. Giyok Gau sudah lantas turun dari keretanya, bersama bujangnya ia masuk ke dalam, paling dahulu ia pasang hiu di pintu depan kemudian ke belakang, terus ke pagoda, untuk mulai memanjat. Siaw Kong mendahului naik, istrinya diiringi bujangnya, dan Ah loon paling belakang. Baru diundak kedua, Giyok Gau sudah tak kuat naik lebih jauh, karena kakinya yang kecil. Ah loon ingin naik ke tingkat tertinggi, dan itu terpaksa Siaw Kong suruh bujangnya temani istrinya, ia sendiri antar si nona naik terus. Dari tingkat kedua sampai tingkat keenam, setiap kali ada dua-tiga orang yang pesiar, yang memandang ke bawah. Naik di tingkat ketujuh, Ah loon lihat satu pemuda golongan sastrawan lagi mencoret-coret di atas tembok. Di tengah-tengah ruangan ada meja pujaan. Siaw Kong mengawasi, sayang ia tidak mengarti banyak surat hingga ia tidak tahu apa yang ditulis itu, ia menduga pada syair saja. Hanya, di akhir tulisannya, pemuda itu menuliskan lima huruf, Lam Kiong Li Hang Kiat, yang berarti, Li Hang Kiat dari Lam Kiong. Melihat demikian, diam-diam Siaw Kong bersenyum sendirinya, sedang di dalam hatinya ia mengatakan, dasar kutub buku. Ah loon sebaliknya perhatikan pemuda itu, yang baru berumur 20 lebih, romannya cakep, tampangnya sehat, keredendanannya pun tidak sembarangan. Di sisinya pemuda itu ada ia punya bahia sebelah mana ada satu buntalan kecil serta satu pedang yang berserangka besi seperti pedang itu sendiri, gagangnya dari besi juga. Ah loon ingat, pedang demikian adalah yang dinamai Hiong Kiam, pedang jantan, yang biasa dipakai untuk serbu barisan musuh atau paibu. Karena ini, ia semakin perhatikan pemuda itu. Pemuda itu juga menengok kepada si Nona, lalu ia angkat perabot tulisnya juga buntalannya, kemudian dengan bawa pedangnya turun di tangga pagoda. Siaw Kong mengawasi, ia tertawa pula. Dasar kutub buku katanya. Walaupun naik tempat begini tinggi, dia masih bawa-bawa perabot tulis dan coret-coret di tembok. Entah apa yang ditulisnya. Aku percaya dia juga mengerti bugei kata ah loon sebaliknya. Pedangnya bukan pedang biasa, itu ada pedang jantan, yang beratnya luar biasa. Siapa tidak mengerti baik ilmu silat, dia tidak bawa-bawa pedang demikian macam. Siaw Kong geleng-geleng kepala. Tidak, tidak, katanya. Sumuai, kau kena dikelabui. Bangsa kutub buku memang gemar akan pedang untuk dibuat main-main saja. Banyak yang berpura-pura bun buco ancai pandai ilmu surat dan silat berbareng. Orang kengou mana ada yang semacam dia ini? Lihat tanda tangannya, Lam Kiong Li Hang Kiat. Aku meranto sudah dua-tiga tahun, belum pernah aku dengar nama ini. Ah loon menjebikan bibir, ia hunjuk sikap tidak percaya. Ia menghampiri lankan akan memandang ke bawah. Justeru ini si Yaw Kong, yang melongok di jendela sebelah timur, teriaki padanya, Mari Nona, lihat. Dari sini bisa lihat sungai. Panggilan ini tidak dapat jawaban si Nona pun tidak menghampiri. Ketika si Yaw Kong menoleh, ia dapatkan si Nona justeru sudah turun ke bawah dengan cepat buat susu lihang kiat. Ah, Nona ini bukan Nona baik-baik, kata ia dalam hati, dengan tidak puas. Beruntung dia tidak jadi istriku. Lihat, baru ketemu satu suyucai muka putih, dia sudah tergila-gila. Toh dengan tetap mendongkol anaknya Cieki yang ini lari turun. Di tingkatan kedua ia dapatkan istrinya serta bujangnya masih menunggui. Mana Nona pawi ya tanya, matanya terbuka lebar. Aku tahu sudah seng istri jawab, dengan matanya melirik. Aku tanya kau, kau hendak pulang atau tidak? Kalau kau tidak mau pulang, aku nanti pulang bersama Kiyang Ma. Kiyang Ma adalah bujang perempuan mereka. Tunggu, tunggu dulu, jawab si Yaw Kong dengan menggoyangkan tangan, terus ia lari turun. Sesampainya di bawah, ia lihat si Nona sedang berdiri di depan pagoda, matanya memandang ke arah barat, dari jurusan mana lem Kiyong Li Hang Kiat Ada sedang berdiri di depan Cieki. Cieki, sebelah tangannya pegangi bahie, sebelah yang lain menenteng pedangnya. Pemuda itu seperti sedang baka bunyinya Cieki itu. Nona lon, si Yaw Kong lantas memanggil. Buat apa kau awasi saja si kutub buku itu? Makhluk semacam dia mana mengerti buge. Dia bawa-bawa pedangnya untuk kelabui orang. Setan alas, apabila dia berani main gila terhadap aku, aku tentu akan potes pedang ayah itu. Li Hang Kiat dengar perkataan itu, ia berpaling, tetapi rupanya dia anggap orang ini ada gila, ia tidak meladeni, habis membaca bunyinya Ciepi. Ia lantas bertindak pergi ke kamarnya pendeta, akan kembalikan Pit dan Bak Hiet, sesudah mana ia lalu keluar dari kuil. Ia ada bawa kuda, ia naik atas kudanya itu. Agaknya ia berniat pulang ke hotelnya. Ia jalan ke utata belum ada dua li, tiba-tiba ia dengar suaranya kaki kuda di sebelah belakangnya. Kapan ia menoleh, ia lihat dua orang tadi di pagoda satu pemuda dan satu pemudi, serta sebuah kereta, mendatangi dengan cepat. Sama sekali ia tidak inginkan perseturian, dengan sikap agung-agungan ia bersenyum sendirinya, lantas ia larikan kudanya. Dua ekor kuda di belakang, dengan melewati kereta menyusul dengan cepat. Ahlon menyusul dengan satu maksud. Ia percaya betul orang itu mengerti buge, dan ia duga, orang datang dari lain provinsi, barangkali untuk satrukan orang-orang Kunlunpei. Karena ini, ia ingin tahu di mana orang tinggal. Siawokong menyusul dengan hatinya digoda cemburuan atau iri hati. Ia mau percaya Ahlon tertarik kepada pemuda itu dan jadi tergila-gila sendirinya. Ia ada bawa goloknya, ia jadi tidak khawatir. Ia larikan kuda hitam dengan keras, hingga kemudian ia dapat canda pemuda itu. Binatang, tahan ia berseru. Li Hang Kia tahu, dialah yang dimaksudkan, maka ia lekas tahan kudanya, ia putar tubuhnya. Sekarang kelihatan tampangnya besemu merah. Perlu apa kau tahan aku? Ia balik menegor. Kat Siawokong kepal tangannya, kedua alisnya berdiri. Di mataku, binatang, kau tiada mirip-miripnya orang. Baik-baik, ia jawab dengan bentakannya. Li Hang Kia mendongkol tetapi ia mencobanya menahan sabar, ia ke perikudanya untuk dikasih lari pula. Siawokong larikan kudanya menyusul hingga kedua kuda jadi berendeng. Ia lantas sulur sebelah tangannya dengan maksud menjambak orang itu, buat dibetot dari kudanya. Ia hanya tidak sangka, ketika tangannya sampai, Li Hang Kia tegos tubuhnya, berbareng sebelah tangannya menolak, ia menyusul mana beruk Siawokong telah terguling dari kudanya, hingga ia mesti pegang tanah. Ia jadi gusar ia gulingkan tubuhnya untuk berlompat bangun, ia lari mengudak kudanya untuk ditahan, hingga ia bisa cabut goloknya. Dengan golok itu ia serang Hang Kia. Sementara itu si kutu buku sudah loncat turun dari kudanya, ia sudah hunus pedangnya yang berkilanan di bawah sinarnya matahari. Dia sudah siap, maka ia bisa lantas menangkis, sesudah mana, ia terus putar pedangnya hingga cahayanya jadi berkeredepan, menyebabkan matu jadi silau dan kabur. Karena itu, Siawokong jadi gelagapan. Selaka, berseru ahlon selagi kudanya mendatangi dekat. Jangan bertelahi. Tia Giok Gou pun berseru ketika keretanya mendatangi. Akan tetapi percuma-cuma saja segala seruan itu, kat Siawokong sudah terluka, ia rubuh tengkurap di tanah, sedang lawannya, yang sudah simpan pedangnya, sudah loncat naik atas kudanya yang terus diberi lari. Kuda itu berbulu putih, kaburnya seperti salju terbang saja. Menampak demikian, ahlon jadi gusar, tidak pedulikan Siawokong terluka parah atau tidak, ia lalu keperak kudanya mengubar pemuda itu. Ia berteriak-teriak pada orang-orang yang berlalu lintas di sebelah depan. Tahan. Tahan penunggang kuda putih itu. Dia ada satu pembunuh. Namun orang-orang itu, tidak ada satu di antaranya yang berani cegat penunggang kuda putih itu, mereka cuma menoleh dan mengawasi. Ahlon tidak dapat menyandak, ia hanya bisa mengawasi orang memasuki kota Sian. Terpaka ia tahan kudanya nafasnya sengal-sengal kemudian ia lari balik akan tengok Siawokong. Giyok Gau sudah turun dari keretanya, ia numperah di samping suaminya sambil menangis. Lukanya Siawokong ada hebat, sebelah lengannya menjadi kurban, ia rebah dengan tidak sadar akan dirinya, darah berlepotan pada seluruh tubuhnya. Ahlon gusar berbareng berduka. Naikan Siawokong ke atas kereta ia kata pada tukang kereta. Tukang kereta itu kerutkan dahi. Seorang diri masa aku kuatangka tubuh Sionwokong ia bilang. Ia pun terluka parah. Aku khawatir, kalau tubuhnya bergerak nanti dia. Tanda petik. Kalau begitu, lekas kau antar pulang dahulu pada Siawokong. Nainai, Ahlon kata pula. Kau lekas minta dikirim orang. Aku nanti menunggui di sini. Dengan golok di tangan, goloknya Siawokong nona ini kelihatannya keren sekali. Giyok Gau dengan air matanya mengalir, pandang Ahlon, ia besarkan matanya, lantas dengan dibantu bujangnya ia naik ke keretanya. Selagi Ahlon hendak titahkan kusir segera berangkat, ia lihat dari jurusan utara lari mendatangi dua penunggang kuda, sebentar kemudian sudah dikenali, mereka itu adalah Lu Chie Tiong dan Lu Chie Wan. Lekas, lekas ia berseru-seru. Katsuko sudah terluka. Musuhnya sudah kabur. Chie Tiong adalah yang sampai paling dulu. Apa tanya ia, dia kenapa? Siapa musuhnya? Dengan cepat dan ringkas, Ahlon beritahukan halnya lihang kiat. Baru dua tiga jurus saja, Katsuko telah terluka. Sayang aku tidak bawa goloku, Sinona tambahkan. Chie Tiong loncat turun dari kudanya, juga Chie Wan, yang menyusul daagan lekas. Aku sudah duga hari ini bakal terbit onar, kemudian Chie Tiong kata pada Chie Wan, agaknya ia menyesal. Seharusnya kita datang sedari tadi. Sekang lekas kau pulang buat minta kereta dan orang. Dia pun perintah kusirnya Giyok Go lekas ajak sinyonya pulang. Setelah dua orang itu sudah pergi. Tiong minta Ahlon menjelaskan tentang kejadian itu. Siu Kong sadar tidak lama kemudian ia lantas teraduh-aduh, ia merintih. Lalu Su Siok, katanya, kapan ia lihat Chie Tiong, Su Siok, tolong balaskan sakit hatiku. Orang tadi ada lem Kiong lihang kiat. Chie Tiong tidak jawab keponakan itu, ia hanya mengawasi Ahlon, alisnya terus rapat satu dengan lain. Di itu hari yang nona sampai di sini aku pun segera sampai juga, katanya. Aku dapat susul kau tetapi aku tidak berani pergi kemana-mana, aku juga tidak ketemui kau. Sejak itu, aku ada berkhawatir bukan main, aku dapat firasat. Tidak lama bakal terjadi onar. Keadaan sekarang ini tidak dapat disamakan dengan keadaan dari belasan tahun yang lampau. Ketika itu, di Kuantiong dan Hontiowuk, kita kaum Kunlunpe boleh mundar-mandir dengan merdeka kita boleh menjagoi, tetapi sekarang tidak. Sekarang ini, di luar provinsi sudah muncul banyak pemuda yang gagah perkasa. Ahlon tidak tunggu sampai paman itu berbicara habis, ia sudah memotong. Lalu Su Siok, kau jangan perdulikan aku, kau tak dapat kuasai diriku kata ia dengan sengit. Ia cekal terus goloknya, ia loncat naik atas kudanya. Ia pun mengawasi sengpaman dengan mati melotot. Yeayaya yang perintah aku mengembara, siapa jua tak dapat melarang aku. Sekarang Su Siok tunggu di sini, aku hendak pergi ke kota buat cari orang Shili itu. Aka nanti bunuh dia untuk balaskan sakit hatinya Suko. Setelah kata begitu, Sinona larikan kudanya. Cie Tiong mati daya, ia berduka dan berkhawatir, hingga ia banting-banting kaki dan menghela nafas. Ahlon larikan terus kudanya, ia berpapasan dengan Cie Wan yang kembali bersama sebuah kereta dan beberapa kawan untuk tolongi Siokong. Nona Lon, bagaimana lukanya Siokong? Cie Wan tanya. Aku tidak tahu sahut si Nona yang uring-uringan, ia larikan terus kudanya. Cie Wan terpaksa teruskan perjalanannya. Tidak lama Ahlon sampai di Pautiam di mana ia disambut oleh sekalian Suioknya ialah Biao Cie Eng. Wan Cie Hyap Kim Cie Yong dan Tio Cie Lyong. Mereka ini pada menanyakan. Selaka benar kata Ahlon dengan sengit. Tapi ia tuturkan apa yang sudah terjadi. Sekarang lekas kirim beberapa orang untuk cari Li Hang Kiat. Kudaku mesti disiapkan terus. Kemudian ia letaki golok dan masuk ke dalam. Cie Cie sedang menangis, Giyok Gou pun menangis tetapi dia tidak berani kata apa-apa. Ahlon dengar nyonya itu. Berkata, Siokong ada anakku satu-satunya. Dia pernah iringi piatiau, dia tidak kurang suatu apa, sekarang karena datangnya satu. Tanda petik. Mendengar itu Ahlon jadi mendongkol. Ia mengerti nyonya itu sesalinya. Ia sebenarnya niat menyahuti, tetapi kapan ia ingat nyonya itu adalah sucimnya, sedang Cie Ki yang bukannya susok sembarangan, ia tahan sabar. Ia terus pergi ke kamarnya akan ambil goloknya sendiri, kemudian ia keluar pula dengan tuntun kudanya. Maka di lain saat, duduk atas kudanya itu ia sudah memutari kota empat peujuru, akan cari lihang kiat. Biau Cie yang semua tidak dapat cegah nona ini, terpaksa mereka kirim dua pegawai untuk mengikuti saja. Itu hari Cie yang pergi ke Hopeng untuk satu urusan, karena itu, dengan tidak adanya dia, onar itu membuat semun orang jadi sibuk dan sibuk. Kemudian orang jadi bingung dan khawatir kapan Cie Tiong dan Cie Wan kembali bersama si Yau Kong yang lukanya berbahaya, hingga dikhawatirkan jiwanya tidak ketolongan. Cie yang lantas saja naik kudanya, kabur ke Hopeng untuk susul Cie Ki yang. Cie Tiong berdaya akan cegah kekuatirani orang Bawiyat. Semua mesti tenang dan sabar ia kata. Tindakan kita sekarang adalah tunggu pulangnya Katsuko. Ahlon sudah pergi cari si penyerang, tidak ada orang yang bisa halangi dia. Sekarang mari kita tolong si Yau Kong. Lantas orang diperitihkan undang tabib yang paling pandai. Onar itu lantas tersiar, maka tidak lama ada datang orang-orang yang menyambangi si Yau Kong, kebanyakan golongan piausu dan guru silat, di antara siapa ada yang merasa tidak puas dan penasaran malah ada yang terus saja bantu cari lihang kiat. Sampai sore, baru Cie Ki yang pulang. Ia banting-banting kaki kapan ia saksikan keadaan anaknya itu. Ahlon pulang tidak lama kemudian. Ia pulang dengan tangan kosong, tak peduli ia telah kari ubek-ubekan. Ilmu pedangnya orang itu tak dapat dicela, kata ia. Bisa jadi ia adalah kiekong kiat cucunya Longbun Hiap. Dia datang kemari dan terbitkan Onar, boleh jadi dia terus kabur pulang ke Ho'olam. Biar besok aku susul dia ke timur. Kalau benar dia ada kiekong kiat tidak nanti dia kabur, kata Cie Ki yang sambil bersenyum mewah. Kita bersabar dahulu, akan cari dia di seluruh Sian sampai beberapa hari lamanya. Kalau i dia tetap tidak dapat dicari, dia mesti ada orang muda dari kalangan Kang Ou yang bugainya kebetulan ada terlebih tinggi sedikit daripada si Yau Kong. Hanya kalau ia sudah kabur, benar-benar ada berabih untuk cari padanya. Siapa kau duga itu anak muda, saudara tanya Cie Tiong dan lain-lain. Cie Kang mulai jadi sabar, ia menghela nafas. Kau barangkali belum tahu sahutnya. Sekarang ini Kang Lam sudah muncul satu hiap kek muda. Orang duga dia ada Kang Siow Ha O O O, tapi menurut keterangan orang yang datang dari Kang Lam yang aku dengar sendiri, dia ada orang Sili Asal dan Tit Le E. Umpama li haong kiat ini adalah itu hiap kek dari Kang Lam, keadaan ada sulit sekali. Memang, selama ini kita harus sabar, kata Cie Tiong setelah dengar keterangan itu. Sekalipun demikian, Leu Sute, lukanya anakku ada hebat sekali, kata Cie Kiyang. Siapa tahu kalau anakku menutup mata malam ini. Tidak peduli siapa yang salah, sakit hati ini mesti dibalas. Umpama kata kita gagal, tidak saja piyautiamku ini tak dapat diusahakan pula, kita semua juga sukar untuk menumpang hidup pula di dunia Kang O O. Kata-kata ini membuat Cie Eng semua jadi panas hatinya, antaranya ada yang bilang, biar dia sendiri yang pergi cari li haong kiat itu. Selagi rombongan ini bicara satu pada lain akan umbar napsu amarahnya, kesitu ada datang beberapa piausu dan lain-lain piyautiam, ialah Nio Chin dan Taihok Pautiam, Hanpa dari Kuan Tiong Piautiam, serta Lotoa dari Hotel Kits yang di Seikuan, kota barat. Bersama mereka ini juga datang Tia Hang San dari Hang Laok Piautiam. Dia sudah dapat diketemukan, kata Hang San kemudian. Orang sili itu justru numpang di hotelnya Lotoa ini. Mendengar itu ahlon, dengan golok di tangan segera tarik si kuasa hotel. Mari antar aku ia mengajak. Sabar Cieki yang cegah nona itu. Kita harus tanya dulu tentang orang itu. Dia ada seorang asing aku tidak tahu asal-usulnya, berkata Lotoa. Dia aku dirinya orang sili, sudah empat hari ia tinggal di hotelku, setiap hari dia keluar pesiar, setiap kali pulang dia terus membaca buku. Tadi dia keluar pagi-pagi, tengah hari, dia pulang selajutnya belum pernah dia keluar pula dari kamarnya. Tentu dia keram diri karena ia insaf bahayanya keonaran yang ia terbitkan, kata Ciehiap beramai. Mari sekarang kita tengok padanya. Kelihatannya dia tidak ketakutan sama sekali, Lotoa jelaskan. Ketika tadi dia pulang, dia lantas membaca buku dan menulis surat. Waktu orang sajikan dia barang makanan, dia tak sempat dahar itu. Aku rasa dia ada satu kutub buku. Dia cuma bawa satu buntalan, sebungkus buku, sebatang pedang serta seekor kuda putih. Kelihatannya dia orang baik-baik, melihat gerak-geriknya ia tidak mirip-miripnya dengan orang yang mengarti ilmu silat. Tidak salah, itulah dia kata Ahloun. Loh Chiang Kui, hayo antar aku. Ciehiap yang masih bersangsi, tapi Ciehiap semua lantas cari senjata mereka. Maka Cieh Tiong terus menghalau di pintu tangannya di goyang berulang-ulang. Jangan sembrono, ia kata pada semua saudaranya itu. Penasaran mesti dilampiaskan akan tetapi kita mesti berpikir dulu bagaimana baiknya. Aku ingat betul pesan guru, di dalam kalangan Kang Ou ada dua macam orang yang tidak boleh dipandang enteng. Kesatu ialah orang-orang suci dan kedun golongan susterawan yang alim. Karena orang-orang dari kedua golongan itu apabila mereka mengarti buge-e, buge-e mereka ada dari lain kalangan. Dari itu kalau kita sembrono, kita bisa dapat malu. Lalu Suheng terlalu berhati-hati kata Ciehiap semua, justru sekarang lihang kiat belum kabur, kita mesti lekas bekuk padanya. Apakah bisa jadi dia sanggup layani kita semua? Kalau kita antap dan besuk dia angkat kaki, apakah kita tidak bakal dapat malu? Di belakang hari, siapa juga boleh permainkan kita kaum Kunlunpei. Mendengar begitu, Kat Ciehiang lantas ambil putusan. Berangkatlah kata ia. Ciehiap lantas dorong Ciehiang ke samping, mereka. Pergi ambil senjata masing-masing kemudian mereka ikuti Ciehiang dan Ahlon, jumlah mereka 20 lebih. Dengan lekas mereka menuju ke Seikuan. Ketika itu pintu kota baru ditutup sebelah, Ciehiang ketemui pembesar yang jaga pintu kota itu, buat minta pintu kota dipentang separuh sampai mereka kembali. Piawasu ini ada terkenal sekali, permintaannya diluluskan. Maka itu dengan hati mantap, mereka menuju ke Hotel Kitsyang. Hanya, kata ayah, Loto Alantes minta, aku minta jangan sampai kena rembet-rembet lain tamu, karena bila kejadian demikian itu akan menyulitkan aku untuk membuka hotel pula. Jangan khawatir Ciehiang yang beri kepastian. Dan terus siap pesan agar semua saudara dan orangnya jangan sembrono. Ahlon sudah mendahului memasuki hotel. Di kamar mana ia tinggal Ciehiang yang tanya. Di sana, sahut Loto Asraya menunjuk ke sebuah kamar di sudut barat selatan. Toa ia lihat sendiri, bukankah dia berada dalam kamarnya itu? Kak Ciehiang memandang ke jendela, dari mana kelihatan sinar terang dan bayangan dari satu orang. Jangan sembrono ia pesan pula sekalian saudaranya, kemudian ia bertindak ke pintu kamar, pintu mana segera ia tarik dan pentang, ia segera bertindak masuk. Likong Kiat sedang duduk membaca kitab, di samping bukunya ada terletak sebatang pedang yang mengkilap, karena pedang jantan itu sudah dikeluarkan dari serangkaya. Ia lihat ada orang masuk, ia sambar pedangnya, terus ia berbangkit mengawasi. Kak Ciehiang yang ada sedang murka akan tetapi ia masih bisa kendalikan diri ia goyang-goyang tangannya. Sahabat, sabar ia berkata. Aku ingin bicara dahulu kepadamu. Lihang Kiat mengawasi dengan tenang. Baik, bicaralah, ia jawab. Kita tidak kenal satu pada lain, dengan bawa-bawa golo kau lancang masuk ke dalam kamarku, apa kau niat bikin? Ah lon turut masuk selagi orang bicara, lantas saja ia gebrak meja dengan goloknya ia juga pentang lebar matanya, ia hunjuk kemurkaannya. Kau masih berlagapilon ia menegur. Bukankah tadi siang kau yang serang orang di taiga otah? Nona ini geraki goloknya hendak menyerang. Ciehiang cegah keponakan ini, tetapi si nona sambil melotot, tolak ujung goloknya pada tuan rumah. Lihang Kiat tidak mengelakkan tubuh, ia malah bersenyum dan manggut. Benar, ia menyambut dengan tenang. Tadi di luar lemui aku lukai satu orang, tetapi orang itu cari lukanya sendiri. Tidak sebabmu sabab dia cegat aku, dia mencaci menghina aku, lantas dia mendului membacok padaku. Tanda petik. Sudah, jangan ngaco ah lon memotong. Sekarang kau mesti ganti jiwa. Dengan tidak dapat dicegah lagi, nona ini membacok. Lihang Kiat menangkisnya. Terang suara beradunya kedua senjata. Mendengar suara beradunya senjata, 20 orang di luar lantas turun tangan, ada yang merangsik ke pintu, ada yang menusuk di antara jendela, hingga senjata mereka merusaki kertas jendela, dari manapun ada yang loncat masuk. Lihang Kiat mundur beberapa tindak, pedangnya dilintangkan di depan dadanya, ia tertawa. Oh kau datang bukan dengan jumlah yang sedikit berkata ia. Aia orang-orang lelaki, ada orang perempuan. Sungguh, kau pandai sekali bertelahi. Ucapan ini ditutup bersama gerakan tubuhnya yang maju dua tindak, ujung pedang dipakai menyabet. Ah Loon menangkis, hingga lagi-lagi senjata mereka beradu dengan keras. Selagi orang mulai bergerak, Cieki yang nyelak di samat tengah. Tunggu dulu ia kata pula, pada Ah Loon. Habis bicara, baru kita bertempur. Dia toh tidak bakalan mampu lari. Apalagi yang hendak dibicarakan kata Hang Kiat sambil terawa. Kau toh ada sekumpulan orang-orang lelaki dan perempuan tidak tahu malu. Kau hendak rebut kemenangan dengan andalkan jumlah yang banyak. Sungguh memalukan bagi semua orang yang yakinkan ilmu silat. Cieki yang malu berbareng mendengkol. Semua keluar ia berseru, biar aku sendiri yang bicara kepadanya. Jangan kasih sebab untuk dia menghina kita kaum Kunlunpei. Cieki yang baru nogo lantas tarik pula dirinya. Yang lain-lain pun menelatnya. Maka di dalam kamar itu tinggal Cieki yang berdua Ah Loon. Walau suasana berubah-ubah, Li Hang Kiat tetap tenang tenteram. Kau siapa, Tuan? Ia mulai tanya. Aku kat Cieki yang dari Lisan Piao Tiam. Cieki yang jawab. Aku ada murid dari Kunlunpei. Li Hang Kiat tidak jadi kuncup karena dengar nama orang dan golongannya. Kunlunpei sebaliknya ia tanya dengan agak keheranan. Sudah beberapa tahun aku merantau, belum pernah aku dengar hal Kunlunpei. Tanda petik. Ah Loon panas hatinya mendengar kata-kata sebagai ejekan untuk kaumnya. Ia tak dapat kendalikan diri lagi, ia membacok. Kau berani pandang tak matuk kepada Kunlunpei berbareng ia serukan. Dengan pedangnya Li Hang Kiat tangkis tusukan itu. Melibat demikian kat Cieki yang geraki goloknya. Li Hang Kiat lihat sikap musuh, dengan gesit ia loncat naik ke atas mejanya, di mana ia dupak lampu hingga terbalik, lalu dengan pedangnya ia singkirkan kedua golok musuh. Suara beradunya tiga senjata segera terdengar berulang-ulang. Orang di luar pun jadi riuh, terutama ketika jendela diserang dan orang pun mencoba mendesak masuk. Li Hang Kiat bikin perlawanan seru. Di antara suara nyaring dan beradunya suara senjata-senjata, ada juga jeritan dan kesakitan, karena beberapa musuh telah dibikin terluka. Sesudah itu, Li Hang Kiat loncat keluar dari jendela. Ahlon bersama Cieki yang sudah lantas lompat menyusul. Lihatlah biar nyata demikian ada satu teriakan peringatan, karena ketika itu ruangan ada gelap, orang ada banyak, hingga bisa terjadi kawan-serang kawan.